Tentang harga, kalau misalkan untuk rumput Zanjibar dan Red Nepier ini, saya jual di harga minimal pemesanan, itu biasanya dan pada umumnya minimal pemesanan. Bukit rumput minimal. Selamat siang, Sobat Rumah GWF, panjang umur, hal-hal baik, panjang umur, perhanian. Kali ini saya akan share terkait tentang rumput Zanjibar dan Red Nepier. Mungkin bagi kalangan peternak ruminansia, sudah pada tahu ya. Karena si rumput Zanjibar dan Red Nepier ini menurut saya sudah tidak terlalu asing lagi untuk kalangan para peternak ruminansia. Tetapi, sebagian besar juga mungkin ada yang kurang tahu terkait tentang rumput Red Nepier dan Zanjibar. Oleh karena itu, terkait tentang rumput Red Nepier dan Zanjibar ini yang mana akan saya sampaikan mulai dari pun karakteristik rumput Red Nepier dan juga rumput Zanjibar. Zanjibar ini, karena hampir full dari batang sampai daun itu tuh mirip banget sama tebu merah. Artinya semuanya itu merah ya. Dan secara kadar protein, mungkin menurut saya ya, ini perlu diklarifikasi lagi. Ataupun ada yang lebih tahu terkait informasi kandungan protein kasarnya, mungkin bisa disampaikan ataupun diketik di kolom komentar. Kalau menurut saya, sejenis rumput gajah-gajahan, ataupun yang tinggi bisa dikatakan pakcon, Zanjibar, Red Nepier, Biopitas, Biogres, Gema Umami, semuanya itu hampir sama ya secara protein kasar. Dan si Red Nepier juga kurang lebih kalau misalkan untuk PK itu sekitar 18 persen-an. Karena akan tidak terlalu begitu berbeda jauh dengan rumput yang lainnya. Kalau misalkan secara tekstur daun, sebenarnya rumput Red Nepier ini hampir sama dengan pakcong ya. Tapi agak lembut, pakcong dikit. Dan secara keunggulan mungkin, kalau misalkan untuk saya Red Nepier ini unggul secara produktivitas. Karena rumput Red Nepier ini salah satu rumput yang tidak manja. Jadi kalau misalkan sahabat rumah GWF menenam di tempat yang agak rimbun, ataupun tanpa pemukukan salah satu rumput Red Nepier ini salah satu rumput yang sangat gampang dan akan menghasilkan pertumbuhan yang begitu cukup bagus ya. Beda dengan jenis rumput yang lain mungkin bisa dikatakan odot ataupun jengibar ataupun pakcong. Kalau misalkan tidak dipupuk akan kelihatan banget. Nah, kalau misalkan si Red Nepier, Red Nepier ini salah satu keunggulannya. Jadi dia itu tidak manja. Walaupun tidak dipupuk, asalkan ditanam di tempat yang agak terang, agak sinar pencahayaan mataharinya itu masuk, saya yakin itu akan bagus secara pertumbuhan. Dan kalau misalkan untuk si batangnya pun, kalau sahabat rumah GWF pernah lihat video saya yang sebelumnya, si batang rumput hangat besar-besar sekali. Pokoknya untuk saat ini, menurut saya ya, salah satu rumput jenis gajahan yang secara batang besar, itu dimenangkan oleh rumput Red Nepier. Apalagi kalau misalkan dipupuk, batangnya bisa sampai segede-gede asli. Itu Red Nepier. Dan secara produksi tentunya akan diunggul ya, dibandingkan dengan jenis rumput lain. Cuma si rumput Red Nepier ini tidak terlalu begitu pendidia. Oke, sahabat rumah GWF, kalau misalkan untuk rumput janjibar, si janjibar ini menurut saya lebih populer dibandingkan rumput Red Nepier. Dan secara peminat untuk menanam rumput janjibar ini, lebih banyak menanam rumput janjibar dibandingkan dengan rumput Red Nepier. Sebenarnya rumput janjibar ini, secara PK, saya rasa tidak begitu jauh. Cuma ada yang mengklaim bahwa si janjibar ini, secara protein kasarnya lebih tinggi ya. bisa sampai 19 ataupun 20 persen. Dan hal itu bisa dikomentari lagi, diketik ke dalam komentar, kalau misalkan ada yang lebih tahu terkait tentang protein kasar, dan juga sumber rujukannya dari... Nah, secara tekstur ataupun karakteristik rumput janjibar, yang mana si janjibar ini mempunyai batang yang agak keputi-putihan, daun yang agak keputi-putihan, dan secara tekstur daun, secara batang, batang lebih lunak dan agak lembut, dan daun pun sangat lembut. Kalau misalkan yang saya ketahui untuk rumput sejenis gajahan yang agak lembut secara tekstur daun dan batang, itu adalah rumput janjibar. Secara produksi si rumput janjibar ini, kalau misalkan dibandingkan dengan pakcong, terus red napir, gamau umami, jauh kita, itu lebih unggul yang lain. Kalau misalkan janjibar secara produktivitas kalah, kalau misalkan dibandingkan apa yang saya sebutkan tadi ya, terkait jenis rumput yang pakcong dan sejenisnya. Tapi kalau misalkan untuk secara peminat, si rumput janjibar ini, sepengalaman saya, banyak di antara peternak-peternak yang secara pemesanan cukup biminati ya. Cukup banyaklah secara kuantiti. Oke, sahabat rumah GWF, oh ya, terkait tentang harga. Kalau misalkan untuk rumput janjibar dan red napir ini, saya jual di harga 200 per batang untuk kedua jenis rumput tersebut. Dan kalau misalkan pengen pesan banyak lagi, itu saya bisa kasih harga lebih murah lagi. Kalau misalkan minimal pemesanan, itu biasanya dan pada umumnya, minimal pemesanan di rumput, minimal 500 batang ataupun 500 stek. Oke, sahabat rumah GWF, mungkin terkait tentang video rumput janjibar, hanya itu saja. Silakan kalau misalkan pengen menambah koleksi bank pakan, bisa di Jafri langsung. Ya, WA di deskripsi ya, ataupun di yang tertera di video ini. Oke, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Salam sukses untuk kita semuanya. panjang umur, hal-hal baik, panjang umur, pertanyaan. Terima kasih.